Beberapa pekan lalu, sebagian kalangan yang mengecam konsep keajaiban sedekah Yusuf Mansur diantaranya pengusaha nasional Puspo Wardoyo, Ustaz Tabrani, Ustaz Yahya Waloni. Menurut Puspo, hal ganjil yang diajarkan Yusuf Mansur yang dinilainya menyesatkan umat adalah menanti keajaiban setelah sedekah diberikan. Padahal menurutnya, antara sedekah dan usaha keras harus dijalankan beriringan. Dia mengajarkan setelah sedekah tunggu aja ada keajaiban apa. Masak gara-gara sedekah menjadi kaya karena ditabrak orang kaya, ujarnya dalam perbincangan dengan wartawan tayibah.com, Sudarso Arif Bakuama, beberapa waktu lalu. Ustaz Tabrani melalui kanal youtube-nya Rumongso Channel Getol mengritik ceramah Yusuf Mansur. Menurutnya, daik kondang itu memanipulasi keajaiban dari Tuhan untuk memperdaya umat. Yuf, coba tanya ke hati nuranimu. Itu duitmu duit siapa? Sudah banyak yang menjadi korban. Tidak takut ente di akhirat, kritik Tabrani. Habib Sheikh ulama harismatik Solo, Habib Sheikh juga pernah menyindir Ustaz Yusuf Mansur. Menurut Habib Sheikh, bersedekah kadang memang harus dipaksa. Namun menurutnya balasan sedekah tidak harus berwujud seperti yang diminta oleh manusia. Tidak ada orang sedekah yang tidak dibalas oleh Allah. Tapi kan otak kita itu mikirnya kalau sedekah 1 juta rupiah nanti dibalasnya 10 juta rupiah. Itu otak kita. Padahal bisa jadi hari itu kita sedekah 1 juta rupiah, hari itu harusnya kecelakaan yang menghabiskan 20 juta rupiah sama Allah diselamatkan tidak jadi tabrakan. Nah itu juga balasan dari Allah, khutbah Habib Sheikh yang diunggah di kanal Youtube Imam S, pada tanggal 31 Maret tahun 2018. Khutbah itu disampaikan Habib Sheikh di Masjid Jami Asegaf Solo yang juga dihadiri Yusuf Mansur. Khutbah bernada pelurusan itu disampaikan Habib Sheikh beberapa saat setelah Yusuf Mansur menyampaikan cerama tentang sedekah di masjid tersebut. Ia menyatakan sedekah harus diniatkan karena Allah dan tidak boleh mendikte yang maha kuasa. Allah, kata Habib Sheikh, tahu kebutuhan manusia. Ulama harismatik asal kota Solo itu lantas membuat ilustrasi seseorang yang bersedekah sepeda motor namun malah mendapat sepeda angin. Berarti Allah tahu kamu butuh kesehatan. Dengan sepeda ontel itu kamu jadi berolahraga jadi sehat. Kesehatanmu itu tidak bernilai harganya. Jadi kalau sedekah ya niatkan aja sedekah, katanya. Kritikan terhadap konsep keajaiban sedekah Yusuf Mansur juga pernah dilontarkan MHI Nun Najib Cak Nun. Jika konsep sedekah berharap sesuatu yang lebih baik dengan mendikte Allah, Cak Nun menyebutnya sebagai konsep dagang. Anda dapat kemudahan tapi tidak perlu mencari kemudahan. Jangan sepamri itu. Sedekah itu jangan berharap. Jangan sedekah terus berharap dapat kembalian 700 kali lipat. Itu bukan sedekah namanya. Sedekah itu titik ketika Anda memberi, titik. Sedekah itu Anda memberi, melayani. Bahwa setelah Anda sedekah dapat imbalan itu bukan urusan Anda. Jadi Anda nggak usah ikut-ikut, nggak usah dipikirkan. Kalau Anda bersedekah berharap dibalas 70 kali lipat, 700 kali lipat itu bukan sedekah. Itu dagang namanya, kritik Cak Nun. Dai kondang asal Bandung, Jawa Barat, KH, Abdullah Gim Nastiar pernah berseloroh tentang konsep sedekah Yusuf Mansur. Candaan Aagim itu dilontarkan saat mengisi pengajian yang disiarkan salah satu televisi swasta. Hati-hati ya kalau mendengar cerama Ustaz Yusuf Mansur. Bisa abis itu harta kita. Ayo Aag punya apa? Punya rumah di kota? Ayo sedekahkan. Pokoknya Aag, harta apa yang Aag sukai sedekahkan? Punya rumah les? Punya mobil les? Yang nabung puluhan tahun les? Itu abis semua, ujarnya. Seperti biasanya, gas jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe. Sub indo by broth3rmax